Intro Gregorius Ronald Tanur berhasil dieksekusi tanpa perlawanan di Surabaya pada Minggu 27 Oktober lalu. Kini Ronald Tanur menjalani penahanan sementara di Rutan Medaeng Sidoarjo. Penampilan Ronald Tanur pun berubah setelah satu hari penahanan. Ronald Tanur tampak mencukur habis rambutnya hingga terlihat gundul atau pelontos. Adapun potret itu dibagikan humas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dalam potret itu terlihat Ronald Tanur sedang menjalani pemeriksaan. Dikutip dari Kompas.com, potret Ronald Tanur yang sedang diperiksa dipenarkan oleh kapal larutan kelas 1 Surabaya Tommy Elias. Yang mengatakan tidak ada maksud lain terkait perubahan penampilan Ronald Tanur yang menjadi potak. Tommy Elias mengatakan potongan Ronald Tanur hanya untuk kerapian. Biaknya juga mengatakan tidak ada pelakuan istimewa terhadap Ronald Tanur. Adapun putra mantan anggota fraksi PKB DPR RI itu ditempatkan di blok karantina. Ronald Tanur juga harus mengikuti masa pengenalan lingkungan di blok A, kamar A3.